Mari kita berdoa, saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapak, terima kasih Bapak. Engkau terus memberi kami kesempatan, memberi kami waktu untuk kami boleh bersama-sama meluangkan waktu untuk sharing tentang pesaran engkau, tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang engkau lakukan, yang bisa kami bagikan pada malam hari ini, Tuhan. Tuhan kau berkati ajalah merampasah-saksian pada malam hari ini, biarlah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami mau serahkan dalam tanganmu, berkati perbicaraan kami pada malam hari ini, biarlah juga berkati buat rekan-rekan yang bergabung, kiranya obrolan kita pada malam hari ini boleh mendatangkan berkat buat yang mendengar Tuhan, terutama untuk kemuliaan namamu. Berkati juga seluruh perangkat, seluruh internet, Baifi, maupun apapun yang kami, sarana yang kami pakai, kiranya boleh, semuanya engkau boleh lancarkan, dan semuanya boleh berjalan baik. Ini seru doa kami, kami alaskan dalam namamu, kami berdoa. Amin. Amin. Oke, iya, malam hari ini ngobrol tentang pengalaman pribadi, tentang panggilan Kak Dio. Iya, langsung saja boleh, Kak. Gimana sih cerita panggilannya Kak Dio? Panggilan tentu sebagai hamba Tuhan ini ya, bukan panggilan yang lain. Monggo, Kak Dio. Iya, panggilan saya Dio ya. Oh, iya, itu nickname itu ya. Iya, nickname. Tentu kalau panggilan soal kependetan itu banyak orang yang tanya sebenarnya, kalau pertama kali bertemu dengan saya, atau mengenal di mana saya melayani biasanya. Opa, dari gereja mana? Dari gereja ini? Dari melayani di sini? Sebagai apa? Sebagai calon pendeta, misalnya. Lalu, pasti pertanyaannya pertama kali yang saya dapati pasti, kok mau sih jadi pendeta? Nah, biasanya itu ada dua maksud pertanyaan. Dari pertanyaan kok mau jadi pendeta itu, yang pertama pertanyaan, apa motivasinya? Apa yang mendorong saya untuk terjun ke sana? Lalu yang kedua, biasanya orang artikan ini, kok mau jadi pendeta? Melihat kondisi yang ada di dalam gereja, misalnya. Kok mau sih ke sana, gitu ya? Kok mau saya ada terlibat? Memang nggak ada pilihan yang lain, tak, kak? Iya, gitu ya? Yang kedua gitu ya? Nggak, ya? Iya, memang kok nggak ada pilihan yang lain, ya? Seperti itu, ya, kira-kira. Nah, biasanya orang-orang kalau masuk sekolah teologi itu antara satu, ya, didorong orang tua. Yang kedua, kan, kepepet. Biasanya kalau nggak ada pilihan lain, ya, dia masuk teologi. Anggapannya gampangnya seperti itu. Padahal setelah masuk teologi, pusik juga, sebenarnya. Tapi saya nggak menghadapi itu sebenarnya. Tapi beberapa kesan yang seperti itu, ada pilihan kedua atau pilihan terlahir itu, jadi kesan umum sebenarnya kalau orang tahu kalau seseorang melibatkan diri dalam panggilan ini, di jalur kependetaan ini. Nah, mau dijawab yang mana dulu, nih? Yang pertanyaan pertama, kesan pertanyaan pertama, kedua, kaya. Sesuai hirarki biasanya, kaya. Kalau GKI kan kolektif-kolegial, jadi yang lingkup yang sempit-kelempit, apa namanya, kelingkup yang luas, gitu ya. Bukan hirarki, ya. Jadi saya kelingkup yang... Oh, gitu ya. Kelingkup yang dari kecil dulu aja, ya. Boleh, ya. Boleh, kak. Jadi biasanya kalau orang tanya motivasi saya apa, gitu ya, saya tidak selalu bisa menjawab ini dengan singkat, meskipun saya punya jawaban sederhananya. Karena orang akan bias dengan jawabannya biasanya, akan bias dengan jawabannya. Karena saya selalu melihat panggilan itu dari bagaimana perjalanan sampai pada saya tahu bahwa itu sebuah panggilan, sih. Oh, proses gitu ya, kaknya? Iya, prosesnya. Saya kalau pertama kali ditanya kenapa mau jadi pendeta, alasannya satu. Karena kalau saya lihat pendeta berkotbah di atas nimbar, itu keren. Itu aja, simpel. Itu waktu saya kecil. Tapi sekarang nggak Dio keren, ya? Sudah keren, ya? Oh, nggak juga. Ternyata setelah jadi seperti ini nggak keren juga. Nah, itu dulu waktu kecil anggapannya seperti itu. Dengan melihat pendeta, menggunakan toga, seperti itu ya, kak Ari kan. Kalau anak kecil kan lihat seperti itu, seperti superhero, ya? Cita-citanya apa kalau ditanya? Jadi pilot, jadi presiden, misalnya. Itu kan orang-orang keren yang jadi role model yang dilihat. Nah, sebagai seorang anak kecil, pasti kalau melihat seorang pendeta itu jadi, wah, keren juga ya ada di situ. Di awal-awal ketika saya kecil itu, ada pikiran tentang itu. Sebagai anak kecil, tumbuh seperti itu. Saya hampir mengabaikannya sebenarnya. Tetapi ketika, ada ya, satu momen ketika saya di kelas gitu ya, ada orang tua ibu-ibu, orang tua murid yang sedang berkumpul, lalu bicara segala macam ya, menunggu anaknya pulang gitu ya. Dan pengumuman dari guru, selalu ditanya gitu, kamu cita-citanya apa? Yang lain jawab biasanya, oh, saya mau jadi presiden, mau jadi, kerja di bank misalnya, atau kerja di mana gitu ya. Pokoknya yang tinggi-tinggi gitu ya. Mentereng gitu kayak ya. Cepat yang mentereng. Satu manusia ini, gitu ya, tiba-tiba dengan spontan menjawab, pengen jadi apa dia? Pengen jadi pendeta gitu. Dengan polos ya. Tanpa saya tahu sebenarnya tugas panggilan pendeta itu sebenarnya seperti apa lebih detiknya. Yang saya tahu sebenarnya pendeta itu adalah lain. Berjalannya waktu, saya tertarik gitu ya, paling suka tuh pelajaran agama misalnya ya, karena saya berkata sekali dengan Alkitab, dengan pelajaran agama, di sekolah gitu ya, lalu saya, oh ternyata ini juga kesukaan saya gitu. Di SMP pernah ada satu, bukan retret ya, tapi KKR yang diadakan oleh klasis. Sebenarnya KKR itu menjaring anak-anak GKI, khususnya untuk ikut tes masuk sebagai calon mahasiswa teologi. Nah, arahnya akan proses ke kependetaan sebenarnya. Nah, di situ, tanpa disengaja, tanpa tahu banget, di tengah-tengah itu ada altar call gitu ya, dan setelah mungkin pernah dengar istilah ini ya. Tapi altar call-nya ala GKI gitu. Jadi dibanggil siapa yang mau berkomitmen gitu ya, mau siapa yang mau jadi pendeta, tertarik jadi pendeta, angkat tangan, lalu kita akan bawa ke satu ruangan tertentu. Nah, di satu ruangan tertentu itu ternyata dicatat namanya. Nah, saya hampir lupa dengan itu secara beberapa tahun kemudian, sampai akhirnya SMA begitu ya, nggak ngerti gitu, udah nggak tahu lagi tentang panggilan itu sudah, tentang kependetaan itu sudah nggak dipikiran lagi. Karena banyak kan, sering berjalannya waktu, sering tumbuh kan banyak hobinya macem-macem gitu ya, kesukanya macem-macem, salah satunya musik, terus ditawari macem-macem. Oh, ini kalau kamu jadi orang seperti ini, misalnya itu lebih, lebih menjanjikan di masa depan misalnya. Lalu orientasi saya kan banyak pilihan yang akan diambil. Nah, kependetaan itu terlupakan. Sampai satu saat, mama saya dan saya biasa ngobrol setelah ibadah minggu. Dulu kan di GK Ngagel juga seperti itu ya. Orang pasti selalu ngumpul setelah ibadah. Iya, betul. Nah, saya waktu di gereja saya yang dulu, di Purwokento, saya biasa ngumpul gitu ya. Saya waktu itu SMA, lalu dihampiri oleh pendeta saya gitu. Dan ternyata pendeta saya itu cuma mau ngomong satu hal dengan ibu saya. Ini ya bu, saya dukung ya anaknya ya. Lu dukung apa, Pak? Namanya, Pak, saya tahu Dio itu mau jadi pendeta. Loh, saya berpikir, kok tahu? Saya nggak pernah ngomong seperti itu sama pendeta saya gitu. Ternyata nama saya tercatat di klasis hasil dari KKR yang beberapa tahun-tahun itu. Jadi, saya recall lagi, oh, saya pernah mau jadi pendeta ya. Nah, beberapa waktu lagi terlupakan lagi misalnya. Karena kan semakin banyak pilihan. Menjelang akhir lulus, harus mau kuliah, saya memutuskan apa, mau terus kuliah atau mengambil kursus tertentu misalnya. Nah, yang saya terpikir adalah, saya selalu hidup di gereja itu melayani dan juga di sekolah itu hobi saya yang paling saya sukai adalah dunia saya. Saya itu sebenarnya dunia musik. Nah, saya orang yang cukup beruntung gitu ya, mengalami beberapa hal seperti apa, lomba-lomba dan segala macamnya. Meskipun saya cuma ngiringin aja, nggak ikut nyanyi gitu ya, beberapa doang suara sampai beberapa jenjang. Nah, itu pengalaman itu membuat saya kenal sama beberapa, dikenal oleh beberapa dosen gitu ya, dosen musik. Nah, ada sebenarnya satu privilege untuk saya terus ke, ke, apa namanya, menekuni bidang musik itu, lanjut ke kuliah musik. Satu, karena menariknya, karena itu hobi saya. Kedua, beasiswanya pasti dapet gitu kan. Mereka sudah lihat saya dari lomba-lomba itu kan. Jadi, ada beasiswa itu. Sedangkan memang ekonomi keluarga saya kan tidak terlalu baik ya, untuk bayar kuliah mungkin agak terlalu harus, apa namanya, berusaha lebih. Saya terpikir yang praktis adalah masuk ke musik. Iya. Nah, satu ketika, entah kenapa, saya terpikir bahwa dunia musik saya itu ada di gereja sebenarnya, bukan di luar. Musik gerejawi itu yang saya sukai. Saya terpikir untuk menekuni itu. Dan, saya mengingat panggilan yang dulu gitu ya, tentang kependetahan itu, meskipun belum terlalu menjurus, tapi saya terpikir seperti ini. Kalau saya mau masuk musik, pikiran praktis saya, kalau saya mau masuk musik, saya tidak bisa melayani lebih daripada itu, dalam skup yang lebih saya tidak bisa apa namanya, mendampingi seseorang lain, gitu ya. Saya bisa berbagi tentang firman Tuhan, gitu ya. Yang dalam lingkup yang lebih luas, gitu. Tapi dalam kependetahan ini, saya punya, tahu bahwa di ruang itu, saya pun bisa bermusik, bahkan musik itu jadi sarana untuk saya membagikan firman Tuhan, yang kedua, peran saya lebih luas daripada itu. Nah, saya teringat lagi sama apa yang saya pikirkan beberapa waktu tahun lalu, sebelum saya mau masuk. Akhirnya saya putuskan untuk ikut tes masuk di GKI, masuk calon mahasiswa teologi GKI. Nah, dari situlah awal mula perjalanan saya untuk mengenal yang namanya panggilan itu yang sesungguhnya. Iya. Singkatnya seperti itu dulu, nanti masih bisa diterusin ke hari. Oke, ya itu, itu singkatnya. Oke, bagi rekan-rekan yang sudah bergabung, kalau mau apa, berkomentar atau bertanya, boleh silahkan tinggal di kolom komen itu ya. Boleh meninggalkan pesan, ya. Tapi kita malam hari ini sudah bisa dibaca itu ya, ngoprol pengalaman pribadi tentang panggilan Kak Diyo, gitu ya. Tadi Kak Diyo sudah menjelaskan bagaimana dia perjuangannya sampai akhirnya dia mau memutuskan untuk sekolah teologi, itu kayak ya. Iya, iya. Jadi, tapi itu masih belum ketemu ini ya. Oh, belum ya. Panggilan itu ya. Yang dimaksud. Sesungguhnya ini ya. Tadi itu masih panggilannya masih belum utuh gitu ya, Kak ya. Belum utuh. Ini panggil. Iya. Oke, 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 oke. Iya, tadi Kak, tadi ada yang sempat komen gitu ya, kalau Kak Diyo juga ikut mengamati. Sebentar. Tadi saya sempat baca itu ya. Oh, dari ini, Widay, Widian Tipoy. Berarti sekarang sudah mendekati keren ya, Kak Diyo. Ini mungkin temannya Kak Diyo ini ya. Jadi, apa yang dicita-citakan dari kecil sekarang sudah terpanggil. Nah, ini ada pertanyaan dari Kristina Febri. Mas Diyo, panggilannya menjadi pendeta atau suami pendeta? Oh, ini pertanyaan dari pendeta nih. Oh, Kak Titin. Kak Titin kakak tingkat saya, beliau pendeta di GKI Kerangan. Oke, oke, oke. Boleh Kak Diyo, Kak Diyo mau nanggapi dulu. Yang jelas bukan jadi istri pendeta. ganti ganti ini ya, ganti center ya. Iya, iya. Iya, Kak Diyo, iya. Silahkan Kak Diyo. Boleh, mau ditanggapin. Boleh. mungkin yang meneruskan yang tadi ya, jadi melanjutkan perjalanan panggil itu yang tidak berhenti pada saya mau jadi apa sebenarnya. Tadi kan saya berhenti pada oh ya, oh jadi pendeta itu tadi keren. Kedua, jadi pendeta itu apa namanya, saya bisa melayani lebih daripada itu. gitu ya. Nah, itu kan perihal mau jadi apa. Tapi, semakin saya berjalan di dalam panggilan ini, semakin saya membangun apa namanya, mengenal panggilan itu, saya jadi semakin tahu bahwa yang bergerak ingin jadi apa semakin melebar, menjadi khusus gitu ya. Bukan hanya saya nanti besok menciptakan-ciptakan jadi apa. Karena pada akhirnya saya mendapati bahwa panggilan itu bukan sebuah pencapaian. Jadi, menjadi apa itu bukan satu titik tertentu saya mencapai itu lalu saya berhenti. Misalnya nih, saya sedang proses menuju ke pendetaan gitu ya, ke jabatan Geri Jawi sebagai seorang pendeta. Pendeta. Iya. Ketika saya jadi pendeta nanti, atau sekarang kan saya sedang melakukan peranan ke pendetaan sebenarnya, meskipun jabatan Geri Jawanya belum pendeta. Nah, itu sebenarnya kan sudah sampai pada titik itu. Ketika sampai pada titik itu, kalau kita pahami itu sebagai sebuah apa namanya, pencapaian, maka selesai sudah yang saya gak usah gak usah apa namanya, gak usah lebih lagi gitu. Gak usah jalan lagi, karena itu sudah pencapaian. Nah, semakin berjalannya waktu, dari pengalaman saya yang lalu mengenal panggilan itu, sampai saat ini, saya tahu bahwa panggilan itu tidak pernah berhenti. Sampai nanti kita dipanggil. Jadi, panggil-panggilan ya, panggil-panggilan ya, Panggil beneran gitu. Jadi, sampai akhir hidup itu gak berhenti gitu, panggilan itu. Dan selalu diperbaharui, selalu di, apa namanya, dipertajam gitu ya. Gitu, Kak Hari. Tentu, dalam perjalanannya saya, dalam perjalanan mengenal panggilan itu, saya tidak selalu tahu bahwa itu sebenarnya panggilan. Bahkan saya bisa jadi ragu bahwa itu ada sebuah panggilan. Saya sebenarnya dunianya gak di sini. Itu pernah juga. Tapi justru dalam pengalaman seperti itu, saya jadi tahu bahwa itu sebenarnya sebuah panggilan. Yang saya mau respon dia teruskan atau tidak gitu. Nah, ini menjawab yang tadi. Kok mau jadi pendeta? Kalau dijawab kenapa saya mau, tentu kalau kita semua ya, semua yang dipanggil dalam hal apapun, dalam pelayanan kita. Pasti kan panggilan itu mengundang apa namanya, atau mengajak kita untuk merespon, menjawab. Nah, jawaban kita itu pasti karena dasar tertentu. Dasarnya semua orang pasti, orang percaya pasti tahu. Dan pasti setuju dengan ini bahwa kalau orang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, pasti dia ingin berterima kasih kepada Tuhan atau melibatkan diri dalam merancangkan Tuhan. Itu yang saya hayati sebenarnya untuk jadi dasar saya untuk terus lanjut. Nah, pasti semua orang yang terpanggil meresponinya dari sudut pandang ini biasanya. Oh, gitu ya. Jadi, sebagai ucapan terima kasih terhadap apa yang Tuhan sudah lakukan, gitu, kak ya. Iya, bisa. Jadi, ucapan terima kasih. Katakanlah bisa jadi persembahan kita karena kita selamatkan oleh Tuhan, karunia Tuhan yang sudah kita alami, karena kita dicintai Tuhan, dikasih oleh Tuhan, makanya kita mau melibatkan diri dalam cinta Tuhan itu mewujudkan di dalam apa namanya, tempat panggilan kita itu. Saya katakan tempat panggilan itu adalah konteks kita di sekitar, gitu, Kak Ari. Berarti, berarti sekarang penjabarannya lebih panjang lagi, ya, kalau ngomong panggilan, tertambahnya usia, kita sudah semakin pintar, ya, kata-katanya sudah semakin banyak, sehingga ya itu tadi, semakin banyak alasan kenapa kok kita menghidupi panggilannya, Kak Dio menghidupi panggilannya, gitu, ya, Kak, ya. Iya. Oke, ya, Kak. Kak, ini, Kak, ya, ngomong-ngomong soal panggilan ini, Kak, ini ada yang bertanya, ini, Kak. Wah, ini salah satu ini ya, penggemar ini mungkin, Kak Gloria Ongko, ini ya. Mas, di masa pandemi ini susah nggak ya menjalani proses panggilannya? Wah, ini tantangannya berbeda ini, kan, situasi kondisinya berbeda seperti kayak sebelum-sebelumnya. Wah, Kak Dio kok ya, ketepatan dengan ya ini tadi ya, dengan masa-masa pandemi ini. Ada bedanya nggak radio? Tentu setiap waktu ada bedanya ya. Pandemi itu ada bedanya, sebelum pandemi pun ada bedanya, di waktu-waktu yang sangat baik sekalipun ada bedanya, yang kelihatannya sangat baik pun ada bedanya. yang justru dimana tidak orang tahu bahwa ada diri sendiri juga bisa bergumul tentang panggilan itu. Saya bilang di tengah-tengah jalan itu bisa jadi saya merasa bahwa apakah benar ini jalan saya? Itu kadang-kadang juga terpikir seperti itu. Di tengah-tengah jalan saya juga bisa berpikir kira-kira langkah saya ke depan itu kemana ya? Tuhan mau bawa saya kemana? Itu bisa terpikir seperti itu. Kalau khususnya tanya di masa pandemi tantangan di proses panggilan mungkin maksud maksud Kak Gloria Cik Gloria ini bisa dua ya mungkin maksudnya menjalani proses kependetaan ini atau panggilan saya secara pribadi gitu ya. Karena di proses kependetaan tentu tantangannya saya belum banyak ketemu jemaat secara langsung sebelum pandemi ini. Jadi melayani dengan cara yang baru dengan cara yang apa namanya cara yang apa namanya menyesuaikan diri dengan keadaan tentu semua gereja juga mengalaminya ini sebuah tantangan khusus sebenarnya ada pembiasaan juga tapi yang kedua kalau misalnya maksudnya pertanyaan yang kedua tentang panggilan pribadi tentu masa-masa sendiri ini di dalam apa namanya tidak banyak kontak dengan orang lain tapi diri kita pelayanan terkunci di satu tempat satu tempat saja gitu ya nah itu tentu sebuah tantangan pribadi buat saya untuk ber ber apa namanya deal dengan situasi dengan kesendirian dengan apa namanya dengan apa namanya kebosanan gitu ya hari-hari yang terlihatnya gitu-gitu aja gitu misalnya nah ini jadi tantangan tersendiri gitu iya-iya itu semoga tadi bisa menjawab itu ya pertanyaan dari kak Gloria gitu ya ini ada pertanyaan yang lain ini dari pak Sinto ini ada yang mengatakan panggilan itu akan terus mengejar kita benar gak panggilan itu akan terus ada ya tapi kalau perasaannya mengejar berarti panggilan itu semakin menguat sebenarnya oh panggilan itu selalu ada tetapi apa namanya tinggal bagaimana kita meresponnya gitu oke panggilan itu ya terasa mengejar karena apa namanya itu semakin menguat gitu antara apa namanya apa yang kita lihat di dalam panggilan itu ya tentang siapa yang memanggil lalu kita dipanggil dalam kondisi apa lalu nilai yang kita bangun itu mendorong kita untuk terjun pada panggilan itu semakin dipertemukan itu semakin menguat makanya perasaannya mungkin semakin mengejar gitu nah itu apa namanya nah perasaan mungkin dalam tanah kutip semakin mengejar ini bisa jadi itu sebuah cara kita untuk melihat bahwa itu sebuah panggilan jadi itu langkah-langkah positif sebenarnya kalau kita agak bingung sebenarnya ini panggilan saya apa bukan ya tapi terus mengejar gitu ya perasaannya kayak terus ada terus kayak di recall terus kayak tadi pengalaman saya gitu ya ketika saya mau berbalik arah gitu ya ketika saya mau berbalik perputar arah atau ke jalan yang lain gitu ke jalur yang lain tapi selalu ada ada jalan dimana saya tetap ada disitu mengharuskan saya ada disitu atau saya teringat itu yang kemarin waktu yang tadi saya ceritakan ketika sebelum saya ini saya lupa gitu ya udah gak kepikir lagi karena banyaknya pilihan itu pilihan mau harus kesini lebih menjanjikan disini lebih apa gitu ya lebih oke disini bisa mengapurkan kak ya ya sebenarnya banyak pilihan sih oh bukan ya tapi ketika tapi saya selalu keduluan sama rencana Tuhan jadi ketika saya udah punya rencana tuh kan banyak tuh rencananya oh saya pengen ini pengen ini pengen ini kayaknya panggilan saya kesana deh kayaknya saya lebih bisa banyak melakukan hal yang besar disana deh gitu ya entah jadi apa namanya musisi atau entah jadi orang yang bergerak di industri tertentu gitu ya tapi semakin apa namanya saya merencanakan sesuatu kalau ya ini ada di balik itu ada rencana Tuhan yang lebih berkuasa gitu jadi saya keduluan nih Tuhan duluin saya jadi saya kalah start duluan ya selalu seperti itu kalau panggilan itu pasti panggilan itu pasti mendahului segala rencana-rencana kita nah seperti beberapa saat saya pernah terpikir untuk yaudahlah belok aja maksudnya pilih-pilihan yang lain aja seperti waktu saya begitu saya tes masuk teologi saya ini sebenarnya orangnya apa namanya bisa berpikir opsi yang kedua ketika seperti itu karena ada beberapa hal yang membuat saya akhirnya bisa tahu bahwa saya kayaknya jalannya disini deh bukan disini deh gitu saya selalu seperti itu kalau misalnya jalannya ketutup gitu ada orang-orang yang biasanya melihat panggilannya seperti itu kalau jalannya ketutup tapi berarti ini bukan jalan saya atau minta minta tanda gitu bisa juga kan bisa juga dalam doa bisa seperti itu itu tentu dalam pengalaman tidak harus mistis atau spiritual banget tapi pengalaman biasa bisa jadi sangat spiritual nah ketika saya selesai mau tes teologi itu saya berusaha belajar dan segala macamnya merekoleksi segala apa namanya apa namanya apa yang saya mau bawa dalam panggilannya itu tapi di akhir tes itu saya ketika menerima surat hasilnya itu kan diumumkan kan siapa yang diterima siapa yang enggak itu lewat satu surat jadi kan surat satu-satu gitu dipanggil satu-satu nah surat saya itu ketika saya buka di meja ketika saya kembali ke meja saya nah suratnya itu dia dinyatakan gagal masuk sekolah teologi jadi mohon maaf Anda gagal di mahasiswa teologi nah beberapa saya sudah terpikir oh yaudah bukan jalan saya berarti kan selalu kayak gitu kalau saya sebenarnya waktu-waktu SMA itu menerjemahkan jalan untuk maju nah ternyata surat saya saya dipanggil lagi dipanggilnya oh ya maaf Dio ternyata suratnya tertukar tertukar dengan teman yang di depan saya jadi saya masuk gitu yaudah lega kan oh berarti saya bisa lanjut saya punya kekuatan buat lanjut nah beberapa saat setelah itu saya mau ada masalah kedua masalah kedua saya gak punya cukup dana untuk masuk sekolah teologi jadi fakultas teologi yang saya pilih itu tentu ada beberapa studi apa namanya sekolah teologi yang direkomendasikan GKI nah saya pilih Duta Wacana gitu ya di Jogja saya pikir murah kan Duta Wacana kan ternyata fakultas teologinya memang murah dari fakultas yang lain karena itu universitas kan jadi memang murah dari dibandingkan fakultas yang lain gitu tapi tetap uang masuknya nah disini jadi masalah besar papa saya gak punya banyak sama sekali gak punya tabungan untuk anaknya kuliah jarak kita jarak anak-anaknya itu 2-3 tahun jadi begitu masuk kuliah bawahnya juga masuk SMA gitu kan jadi pilih salah satu sama sekali gak punya biaya biaya cuma hanya sekian persen lah gak ada 10 persen tapi papa saya bilang yo berangkat aja lo ngapain orang kita gak punya uang kok gitu saya pikir yaudahlah udah selesai kok jalan saya disini gitu tapi papa saya itu yang katakan udah berangkat aja mau uang dari mana udah berangkat aja saya berangkat ke Jogja waktu itu saya tinggal di Purwokerto Purwokerto Jogja kira-kira 4 jam 4,5 jam sampai 5 jam saya datang ke Jogja dengan gak tau apapun saya gak tau rencana papa saya mungkin akan pinjam sana-sini mungkin ya saya gak tau tapi yang saya tau kalau pinjam sana-sini pun itu gak cukup gitu papa saya sudah pasang strategi mau mau ketemu rektor dan segala macemnya untuk minta dispensasi dan segala macem tapi kan uangnya kan selalu gak cukup nah ketika ada saya udah males-malesan itu udah kesana itu udah males karena udah pesimis gitu nah di depan gerbang Duta Wacana kalau teman-teman disini pernah ke Jogja gitu di depan ATM itu kan di depan gerbang ada ATM saya ada di halaman depan ketika saya masuk ke gerbang Duta Wacana ke kampus saya yang dulu alumni saya papa saya itu ketawa-ketawa sendiri saya pikir wah ini yang stres ini bukan saya nih papa saya dia ketawa-ketawa sendiri ngeliat HP-nya ini bukan cuma saya yang stres ini papa saya yang stres ternyata ternyata SMS itu adalah apa namanya pemberitahuan dari dari beberapa pihak yang membantu saya untuk masuk di detik itu saya juga saya terbantu untuk bisa masuk nah dari beberapa hal tentu ke depan ada hal-hal yang membuat saya seperti itu lagi ada hal kesulitan yang membuat saya memundur tapi saya dalam tanda kutih diloloskan oleh Tuhan dengan cara yang tidak terduga saya gak habis pikir sebenarnya dengan cara-cara seperti itu tapi dengan itu saya menerjemahkan bahwa sebaik mungkin saya berusaha bahkan keluarga saya berusaha kalau atau saya merasa mampu dan sebagainya kalau itu bukan sebuah panggilan Tuhan gak akan meloloskan saya untuk terus menerus ada di jalan ini sebenarnya tentu dengan usaha dan sebagainya kalau udah mentok seakan-akan jalan itu udah nutup begitu ya tertutup tapi panggilan itu ketika betul-betul kita respon apa namanya betul-betul ada dalam perjalanan hidup dan kita tahu bahwa siapa yang memanggil kita maka itu akan terus ada di dalam perjalanan hidup kalau pertanyaannya mengejar terus akan terus ada sebenarnya nah kalau apa namanya memang sedang kita masih ada di jalur itu Tuhan sebenarnya tidak lelah untuk sebenarnya menggandeng tangan kita untuk tetap di jalur itu dengan segala keterbatasannya gitu itu pengalaman saya kak Ari tentang panggilan oke 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 seru ya seru waktu yang tepat gitu ya kak ya iya-iya itu gak terduga oh iya-iya kita kita udah 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 pikir rencana apapun ya udah pasang rencana ini itu memang itu usaha manusia itu harus dilakukan gitu ya pokoknya sampai mentok dulu lah baru itu tapi rencana Tuhan itu mendahului gitu ya jadi kita keduluan positifnya gitu nah itulah panggilan sebenarnya didahuli oleh rencana Tuhan proses panggilan itu seperti itu iya-iya iya-iya iya kak Dio ini ada pertanyaan lagi yang tadi sempat terlewatkan ini dari rekan pendetanya kak Dio temannya kak Dio ini ya Christina Febri apa pergumulan yang paling berat di dalam proses panggilan ini kak pergumulan berat pergumulan beratnya adalah yang sudah terlewati yang sudah terlewatkan yang sedang sedang yang sedang proses pergumulannya beratnya lebih kaitannya dengan diri sendiri kalau saya lebih kaitannya dengan diri sendiri ada hal-hal yang saya harus apa namanya sambil saya membangun diri tetap sehat secara mental karena terkhusus pandemi ini memang banyak mengubah segala sesuatu yang saya pikir oh itu saya udah apa namanya kalau orang ada orang bilang kalau orang terus baca alkitab dia terhindarkan dari persoalan mental health yang gak gitu juga sebenarnya setiap orang bisa mengalaminya termasuk juga saya nah itu tantangan terberat saya sebenarnya dari dulu juga sama tentang tentang itu deal with myself deal dengan diri sendiri apa namanya apa namanya ada persoalan-persoalan dalam diri yang mungkin saya tidak bisa tidak bisa jelaskan kepada banyak orang tapi tapi efeknya adalah itu membuat diri saya merasa tidak mampu membuat diri saya apa namanya lemah secara mental minder mungkin bukan seperti itu ya mungkin lebih merasa bahwa saya apa apa ya mental breakdown gitu ya jadi lebih semangatnya turun gitu ya secara total gitu ya saya tidak bisa melakukan apapun dengan dengan apa namanya dengan proper gitu ya nah yang itu tantangan tersendiri sih buat saya tapi dengan ada beberapa hal yang semacam glimpse gitu buat saya yang tadi pengalaman-pengalaman seperti itu yang dulu seperti rencana Tuhan yang mendahului segala sesuatu tangan Tuhan yang selalu menarik lagi saya pada pada panggilan ini pada jalur ini nah itu yang menguatkan saya gitu yang membuat saya tetap ada di jalur ini selalu ada seperti itu kalau saya ibaratkan itu seperti permen manis yang saya kecap beberapa pada beberapa langkah gitu selalu ada kenangan kenangan manis yang Tuhan lakukan dalam perjalanan proses ini dan itu membuat saya apa namanya kuat untuk tetap pada jalan ini gitu iya 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 kalau boleh tanya bagaimana kalau cara kita mau mengenali gitu ya kalau memang ini memang oh panggilan Tuhan ini memang untuk kak Dio ini disini gitu ya langsung dari Tuhan jadi pendeta dan bukan semata-mata hanya mungkin ada ambisi-ambisi pribadi gitu ya mungkin punya kepingin punya status kepingin punya kuasa atau menjadi terkenal keren gitu ya tadi ya untuk mendapatkan hidup yang lebih 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 enak lah gitu loh itu gimana caranya kak cara taunya ini pertanyaan menarik nah yang pertama adalah kita tahu bahwa panggilan itu selalu ada hubungannya dengan mendengar kata panggilan itu aslinya kita tahu ya vocation ya panggilan itu aslinya dari kata vocare vocare itu artinya suara selalu ada kaitannya dengan mendengar suara suara siapa suara bisa dari apapun tapi yang utama adalah panggilan itu suaranya dari sang kebala yaitu kristus jadi Tuhan yang memanggil kita nah suara-suara itu selalu itu bukan suara mistis selalu gitu ya saya dengar suara Tuhan itu eh Dio panggil kamu jadi pendeta ya gak seperti itu tapi dari pengalaman-pengalaman itu memanggil kita untuk jadi suara nah pertama kita tahu siapa yang memanggil suaranya dari mana berarti kan kita tahu siapa yang memanggil nah tadi kalau saya sebut berarti panggilan itu suaranya dari sang gembala bagaimana kita tahu yang memanggil itu suara itu dari sang gembala itu iya kita tahu kita dipanggil untuk siapa itu yang kedua cara untuk tahu bagaimana apa namanya kita dipanggil oleh siapa kita tahu kita dipanggil untuk apa untuk siapa sorry untuk siapa tentu arahnya pastikan untuk Tuhan untuk sang gembala itu yang dari tadi misalnya pusatnya ke diri sendiri kalau kita tahu bahwa itu panggilan ini benar gak ya panggilan dari sang gembala pusatnya pasti akan ke atas ke sang gembala itu ke Tuhan jadi bukan diri sendiri namanya bukan lagi ambisi saya gak mau jadi keren lagi saya gak mau dapat apa-apa lagi maksudnya saya gak mau dengan saya menjalani panggilan ini saya mau cuannya aja gitu mau ambil untung bisa dari sini itu udah gak ada udah gak kepikiran jadi semakin saya melakukan tugas panggilan saya semakin saya ada di tempat ini semakin saya melakukan pekerjaan panggilan itu yang Tuhan panggil yang Tuhan ingini semakin saya tidak mengingini apapun semakin saya gak mau dapat apapun jadi arahnya yang tadinya kesini itu ke atas ke pusatnya ke Tuhan itu seperti yang slogan yang selalu ada di atap gereja kita GKI Ngagel nanti kalau saudara-saudara yang simpatisan ya mungkin belum pernah mampir ke GKI Ngagel mampir ke GKI Ngagel di atas itu ada tulisan solid yo jadi semuanya untuk kemuliaan Tuhan arahnya ke atas nah itu disitu-ditu kita tahu bahwa itu sebuah panggilan dan itu kita tidak mengerjakan itu untuk diri kita tapi untuk Tuhan gitu oke 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 gitu ya mantap mantap tapi ya wah jadi selama tahu itu kriterianya seperti yang Kak Dio tadi sudah ungkapkan berarti itu pasti untuk Tuhan gitu ya ujung-ujungnya pasti untuk Tuhan bukan untuk ya ujung-ujungnya kalau boleh nambahin sedikit lagi sebenarnya apa namanya kalau mau lebih lanjut ya apakah itu sebuah panggilan atau bukan apakah di dalam pekerjaan kita itu menghadirkan cinta atau tidak menghadirkan kalau kita mengimani ya bahwa itu menghadirkan nuansa kerajaan Allah nuansa kerajaan Allah itu masih kan kasih arahnya pasti ke situ tadi kalau pusatnya bukan diri sendiri pusatnya ke Tuhan hal-hal tentang apa yang Tuhan bangun dalam dunia ini yang ingin diwujudkan ya pasti larinya ke situ pusatnya ke situ misalnya kalau kita bilang ambisi orang pengen apa namanya pengen meraih sesuatu misalnya jadi orang dengan berjabatan tertentu tapi dalam perjalanannya atau pada ujungnya orang lain menderita orang lain merasakan kejahatan misalnya dari dari apa yang kita lakukan misalnya dengan sengajaan yang penting saya yang penting saya nah disitu sebenarnya bukan panggilan itu namanya ambisi karena itu larinya bukan ke Tuhan tapi kan ke diri sendiri nah itu jadi semakin jelas gitu ya kak ya mana yang untuk pribadi mana yang untuk Tuhan oke oke ya ngomong-ngomong soal pengalaman kak pengalaman melayani nah ini ini tentu banyak yaitu tadi bertambah usia banyak pengalaman nah kira-kira pengalaman pelayanan yang seperti apa yang berkesan ini bagi kak dioka pelayanan yang berkesan kesan kesan baik atau kesan buruk gitu ya ya semua pengalaman sebenarnya menarik sih kalau dalam pelayanan tapi ini pengalaman ini menguatkan saya tetap ada di panggilan saya tidak melakukan pelayanan itu secara langsung tapi saya ada di tengah-tengah pelayanan itu yang kelihatannya tidak pelayanan jadi dulu ini pengalaman bukan di GKI Ngagel jadi sebelum di GKI Ngagel saya kan stasia di Jakarta di sebuah gereja di Jakarta nah gereja itu ada di satu daerah namanya Tanjung Priok tau lah ya kalau udah tau Tanjung Priok pasti image-nya udah seperti itu itu daerah keras yang metal dekat kampung narkoba misalnya gereja itu ada di belakang Polres di belakang Polres di belakang jadi dekat sekali dengan kehidupan yang sangat sibuk dengan apa namanya pelabuhan juga dengan kriminalitas gitu ya banyak sekali nah disitu saya berjumpa dengan orang-orang yang memang jauh dari apa yang kita alami sekarang ini di GKI Ngagel gitu ya kebiasaan orangnya berbeda gitu nah pertama kali datang ke sana tentu terkaget jauh ternyata ke gereja caranya begini dalam melayani gitu ya biasa kita kalau malam nongkrong-nongkrong jadi sarannya ngobrol memang belum ada PA PA-nya pagi biasanya tapi untuk ibu-ibu tapi kalau bapak-bapak atau beberapa orang yang pekerja gitu udah gak gak sempat lagi udah gak bukan gak sempat lagi udah gak bisa lagi duduk di kursi lagi karena mereka bisa pulang jam 10 pulang jam 11 malam gitu ya nah kita tungguin itu malam-malam supaya kita bisa ngobrol biasanya mereka mampir dulu ke gereja nah di masa-masa seperti itu saya sungguh menikmati waktu-waktu seperti itu sebagai sebuah pelayanan suatu hari ada seseorang yang datang ke gereja dia dari jauh udah bilang Salom Bapak Pendeta nah semua orang udah geleng-geleng kalau dia bilang Salom berarti udah berarti lagi gak sadar gitu ya lagi mabok dia tahu ya tadi yang sudah saya konteksnya kan Tanjung Priok dan dia bersama-sama udah goyang satu dengan goyang sana sini gitu cerita lah segala macam beliau ini memang orang yang apa namanya merantau ke Jakarta lalu hidup disitu bertahan hidup disitu di Tanjung Priok dengan konteks seperti itu teman-temannya seperti itu yang mengajak mabok di luar nah daripada kita daripada dia mabok di luar selalu kita arahkan untuk ke gereja aja nongkrong-nongkrong minum ya disitu minum teh minum kopi gitu ya setiakan gorengan segala macam supaya banyak masuk supaya gorengan aja gitu ya mungkin lain image orang terhadap orang itu dan orang-orang seperti itu selalu buruk bukan orang Kristen yang baik lah bukan orang yang semestinya diterima di gereja udah levelnya jauh lah pokoknya kalau bisa gak usah ada di gereja orang-orang seperti itu dia bekerja sebagai tukang parkir di depan masih bekerja nah tapi orang-orang demikian yang dirawat dengan cara seperti itu nongkrong setiap malam ngobrol ngobrol itu jadi seperti PA dimana kita bercerita berbagi tentang kehidupan ada pendeta di situ ya kan yang pendetanya itu setiap hari bilangin kalau sharing tentang kehidupan ini seperti ini kamu lagi bergumus tentang seperti ini baiknya gimana sih kita ngomongin khotbah minggu kadang-kadang seperti itu kemarin kan pendetanya ngomong gini masa kamu kayak gak kayak gitu jadi disitu jadi sarana yang sangat-sangat dekat dengan Jumat dengan cara seperti itu yang cara yang berbeda saya lihat orang-orang seperti itu dedikasinya sungguh sangat besar buat gereja dia ngepel tiap pagi di gereja tanpa dibayar kalau sama gereja itu paling loyal sekali dijagain apa-apa dijagain keamanan dijagain motornya dijagain tanpa dibayar segala tanpa dibayar sedikit pun orang-orang seperti itu orang-orang yang loyal nah ketika saya itu yang mendorong saya untuk terus di jalur ini kenapa karena nilai yang saya bangun nilai yang kita bangun bersama adalah kita pasti semua punya nilai yang dibangun dari iman pasti utamanya kasih itu bisa mengwujud banyak keramatamahan nilai kesederhanaan nilai belas kasihan itu semua tidak akan bisa terwujud kalau orang tidak ada penerimaannya dengan orang lain karena saya melihat realita bahwa dalam perjalanan panggilan saya kenapa saya mendorong saya untuk masuk ke jalur ini ada beberapa kesempatan dimana orang-orang yang sebenarnya rindu untuk disentuh oleh komunitas ini dengan kasih karena dia image-nya udah buruk sekali di luar begitu ya nah dia mengharapkan seperti itu sebenarnya ketika masuk gereja tapi kenyataannya enggak dia akan keluar dengan sendirinya dengan omongan orang yang ada di dalam nah sebenarnya gereja ini tempatnya orang orang yang udah suci atau orang yang orang berdosa itu kan seperti Tuhan yang katakan kita disini aku datang bukan untuk orang yang benar tapi untuk orang berdosa nah justru orang-orang yang dirawat dengan cara itu dia sangat mencintai Tuhan gitu kan itu pengalaman menarik saya seru itu pengalaman berbeda dari dunia lain itu kayak dari dunia lain loh kak ya maksudnya enggak semua orang kayak menghidupi di area sebelah sana gitu ya kak ya oke kak ini ada pertanyaan lagi kak strategi apa yang kak Dio lakukan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan jemaat yang berbeda-beda ini dari Widian Tipoy gitu kak iya tentu banyak ada beberapa planning ya tentu kalau orang gak punya planning itu namanya bukan usaha gitu kan ambiar kak tapi tapi ini ya saya 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 hayati tadi dari cerita saya dari tentang panggilan dalam proses panggilan selalu ada rencana Tuhan yang ngeduluin kita jadi mau kita mau pakai plan B plan C gitu selalu ada plan God yang selalu God's plan yang selalu ada di depan gitu jadi ketika mentok tidak mampu atau itu tidak berjalan dengan baik rencana Tuhan itu menaungi segala sesuatu jadi itu yang memampukan kita sebenarnya kalau kita percaya bahwa panggilan kita ada di mana nah itu untuk teguh disitu modalnya sebenarnya oh masih ada Tuhan kan Tuhan yang panggil saya pasti dia akan mampukan ada plan yang selalu ngeduluin gitu jadi strateginya apa macam-macam tapi strategi itu berhasil apa enggak belum tentu jadi kepasrahan saya ke Tuhan adalah ada bantuan khusus dari yang memanggil itu sang kembala yang memanggil bantuan tangan tak terlihat itu ya kayaknya support sponsornya ada betul kak oke kak sekarang ngomong-ngomong soal panggilan gitu ya nah tadi kan panggilan selalu mengarahnya kepada Tuhan gitu ya profesinya entah ya itu sebagai kak Dio kan sebagai pendeta gitu ya nah kira-kira kalau panggilan yang di agak jauh dengan dari nuansa rohani apakah itu juga bisa disebut panggilan ya misalnya selain jadi pendeta lah misalnya di dunia bisnis misalnya jadi apakah bisa dikatakan juga panggilan kak atau kak rohani itu ya panggilan kak rohani ini menarik ini menarik kadang-kadang kita ini ya karena sudah apa namanya terdoktrin bahwa ada pemisahan antara yang dunia ini dan yang rohani kita jadi kelompok ini satu-satu oh ini kalau urusan gereja berarti itu rohani kalau gak urusan kelihatannya gak urusan gak ada kaitannya dengan gereja itu berarti tidak rohani yang sangat tidak rohani itu bisa sangat jadi rohani nah termasuk panggilan ini kak Ari saya ingat satu pengalaman ya kalau saudara-saudara mungkin pernah mampir ke Jogja main ke pasar gitu ya jadi dulu saya dulu kalau pulang biasanya bantuin mama saya atau papa saya untuk apa namanya jualan ke pasar jadi nganter roti nah saya selalu bertemu nah dulu dari kecil sebenarnya juga saya seperti itu untuk jajang aja sebenarnya ke pasar saya sering berkunjung ke pasar di Jogja itu selalu akan saudara temui atau di pasar manapun ya pasti akan ada ditemui seorang sudah rentah tua tapi dia masih tetap jualan dengan jualan yang sangat sederhana dia gak punya toko apa namanya kelontong yang besar-besar gitu ya jualannya sederhana sekali tapi dia setia setiap hari untuk jualan itu orangnya ramah sekali gitu ya ketika saudara beli berapapun dikasih misalnya cuma mau beli 5 ribu aja padahal biasanya satu porsi 10 ribu dikasih misalnya dan sangat ramah dan sangat setia menjaga taste itu rasanya apakah itu bukan sebuah panggilan saya bisa katakan itu sebuah panggilan juga panggilan untuk apa namanya menghadirkan cinta di dalam pekerjaan itu cinta Tuhan dalam pekerjaan dan saat simbah-simbah itu di masa tuanya dia sudah gak mungkin berpikir setiap hari untuk menghidupi dirinya makan cukup tapi ada satu hal yang kita lihat dari situ rasa yang tidak berubah satu dia mau apa namanya menghadirkan rasa itu untuk supaya orang mencicipi rasa itu supaya menghadirkan kebaikan secara tidak langsung dia ramah pada seseorang kalau seseorang bisa melakukan lebih dan mencintai setiap hal yang dikerjakan itu juga merupakan sebuah panggilan jadi panggilan selalu seperti ini ada nilai yang dibangun nilai nilai dari iman kita misalnya tadi kasih itu wujudnya banyak sekali misalnya keramah tamahan tadi simbah yang sangat keramah tamah itu meskipun susah hidupnya berjualan itu gak seberapa tapi dia tetap ramah dalam pekerjaannya gitu ya menghadirkan rasa itu kesetiaan itu misalnya atau apa namanya belas kasihan di dalam pekerjaan kita ada belas kasihan yang mau dibangun lalu ada ada apa namanya ada realita di sekitar kita yang memanggil kita untuk melakukan itu misalnya realitanya orang udah gak bisa merasakan rasa yang sama orang udah gak bisa merasakan kasih itu atau belas kasihan itu maka nilai-nilai itu akan di ejewantahkan ke dalam dimasukkan ke dalam realitanya itu bisa jadi sebuah sebuah panggilan untuk kita jadi panggilan itu sebenarnya bukan bukan terjebak pada profesi tertentu misalnya pendeta aja tapi pendeta juga sebuah panggilan nah panggilan itu sebenarnya kesadaran kita untuk merespon dari siapa diri kita yang sebenarnya bukan apa-apa bukan siapa-siapa tapi kita mau merespon sesuatu panggilan dari Tuhan yang mana itu adalah kepentingan Tuhan untuk apa namanya untuk kepentingan Tuhan menghadirkan cinta di dunia misalnya dalam pekerjaan saudara soalnya bukan bukan orang yang menghasilkan sesuatu yang cukup besar buat keuntungan yang cukup besar buat diri sendiri atau bahkan keluarga setiap hari agak berusaha lebih keras gitu ya tapi kalau di dalam pekerjaan itu saya sedang menghadirkan cinta di situ saya sedang tulus melakukan itu dan apa namanya ketika saya melakukan lebih daripada itu saya saya tidak terpikir untuk apa namanya itu sebagai wujud rasa syukur saya kepada Tuhan maka itu sebenarnya sebuah panggilan juga buat kita dalam pekerjaan apapun ya ya profesi apapun pokoknya bisa menghadirkan Tuhan itu ya bisa mewujud nyatakan kehadiran Kristus itu bisa dikatakan sebuah panggilan kak ya gak melulu ngomong profesi itu selalu tadi itu pendeta gitu ya kak ya termasuk ibu rumah tangga ya artinya banyak keluhan begini ke hari saya cuma ibu rumah tangga saya gak melakukan apa ada teman saya yang akhirnya harus harus memilih untuk jadi ibu rumah ibu rumah tangga karena dia harus melahirkan anak di tengah-tengah pekerjaannya pilihannya adalah hanya satu dia tidak bisa terus menerus bekerja di situ di jalur itu gitu ya di jalur yang dia rasa sebagai sebuah panggilan awalnya tapi karena rasa belas kasihan yang begitu besar pada anaknya dan keluarganya itu jadi sebuah sebuah panggilan baru bagi dia dia sedang menghidupi panggilan itu dia menghadirkan cinta untuk keluarga senang dengan itu gitu ya orang lain juga menikmati kasih Tuhan dengan itu mungkin dia tidak mampu jadi seorang ibu rumah tangga itu merasa tidak mampu ini dan itu tetapi kesediaan untuk masuk ke situ dan menghadirkan cinta bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk Tuhan nah itu sebuah panggilan kak yes yes panggilan luas berarti gitu ya kak oke ternyata gak terasa ini kak kita ngobrol-ngobrol sudah hampir satu jam gini ya nah boleh dong kita mau menutup ini kesimpulannya kak Dio tidak sampaikan melalui sharing ini apa kak kesimpulannya saya mau menyampaikan dari sebuah penggalan kata ya dari Mother Teresa Mother Teresa selalu selalu membantu saya untuk ya Mother Teresa udah gak ada tapi beliau kata-kata beliau membantu saya untuk merekoleksi panggilan saya nah satu kata dari satu kalimat dari Mother Teresa dimanapun kita berada dimanapun kita dipanggil kemanapun kita dipanggil kemanapun Tuhan memanggil kita bukan seberapa besar pekerjaan yang kita lakukan atau kita hasilkan atau pencapaiannya seperti apa tetapi seberapa kita menaruh cinta di dalamnya itu yang saya saya highlight jadi sebuah closing statement iya memaknai itu ya memperimaknai ya 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 setuju setuju oke ya ya sekarang kita sudah sampai di penghujung nah ini minta tolong Kak Dio ya untuk menutup menutup sharing kita pada malam hari ini dengan doa silahkan Kak Dio mari saudara-saudara kita berdoa ya di dalam keraguan kami maupun pencarian kami tentang panggilan kami masing-masing ya Tuhan entah kami sedang berada di jalur itu maupun kami yang belum terjun ke dalam jalur yang Tuhan panggil kami menyerahkan diri sepenuhnya di dalam tangan penyertaan Tuhan tangan bimbingan Tuhan biarlah kasihmu yang menuntun kami untuk tahu kemana kami harus melangkah biarlah kasihmu itu yang merengkuh kami untuk mengenal panggilan kami biarlah kasihmu yang mengajak kami menggandeng kami terus untuk memiliki kekuatan menemukan panggilan kami dan terus-menerus memperbaharui panggilan kami semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa amin amin oke terima kasih Kak Dio untuk waktu untuk sharingnya ya terima kasih untuk panggilannya gitu ya ya terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bergabung yang sudah bertanya-tanya kirim pertanyaan terima kasih juga untuk senantiasa apa selalu mengikuti program dari malam kesaksian di minggu depan dan tetap terus jaga kesehatan ya stay safe gitu ya dan sampai ketemu minggu depan di malam kesaksian online yang lain thank you Kak Dio saya pamit thank you Kak Dio saya pamit semuanya terima kasih atas layanannya Tuhan Yesus memberkati bye semuanya